Sebelum kita konten, kita mau sarapan dulu nih teman-teman Makan ini roti Aoka Kayak orang bule aja Sarapannya roti Nah jadi aku udah selesai ini sarapannya Kita Nanti kita review tuh obat-obatannya ya Aku mau melakukan penyemprotan Tapi sebelum melakukan penyemprotan Kita Review dulu tanaman Kubisnya ya Kita lihat ke sebelah sini nih teman-teman Kita lihat Segar-segar ya Ini tanaman kubisnya udah berusia sekitar Berisik banget Itu motor ya Maaf ya teman-teman kalau ada Suara motor yang Berisik ya Maklum ini deket Ke perkempungan situ Banyak suara kendaraan Yang Sangat jelas terdengar Kesini ya Jadi mohon dimaklum aja lah Kita lanjut nih Kita mau bahas tanaman kubisnya ya Ini tanaman kubisnya Banyak rumputnya nih teman-teman Di pinggiran sininya nih Jadi ini perlu kita Lakukan penyiangan gulma ya Di pinggiran sininya nih Kita cabutin Rumputnya ya Supaya tidak mengganggu pertumbuhannya Sekalian kita Mau cabutin Tanaman yang Merangkap ya Yang dua-dua tuh yang merangkap Kita cabutin juga itu Soalnya akan mengganggu Pertumbuhannya juga teman-teman Nanti Apa sih namanya Biji kubisnya nanti kecil-kecil ya Kalau enggak Kita cabutin Nah Ini kita cabutin dulu nih Yuk kita lihat lagi Ke sebelah sini nih teman-teman Oh iya ini Nah kalau yang kayak gini nih teman-teman Ini kan dua tuh Ini mah jangan lah Ini sayang Soalnya ini agak jauhan ya Ini yang Ini kesini Yang ininya agak kesinian Jadi Ini pasti akan Tumbuh dua-duanya ya Nah ini tanaman Bawang putihnya teman-teman Teman-teman lihat Malah kayak gini nih Tertutup sama rumput juga Aduh Gak tahulah ini Cuman percobaan doang sih Yuk kita lihat lagi Ke bagian atas Sebelah sini nih teman-teman ya Nah ini yang kayak gini Ini perlu kita cabut nih Nah ini kan dua tuh Saling mengalahkan nantinya nih teman-teman Kalau enggak dicabut ya Kita cabut saja Nah ini bagus itu Sehat ya tanamannya Cuman ya mau gimana lagi ya kan Nantinya ini bakalan mengganggu sih Kalau enggak dicabut Pertumbuhan yang ininya nih Sekalian kita Cabutin rumputnya ya Nanti setelah ini Setelah kita Keliling-keliling sebentar Kita mau Review obat-obatan yang akan aku gunakan ya Nanti ada obat baru sih itu yang Akan aku gunakan ya Untuk penyemprotan kali ini Soalnya di umuran Segini tuh udah Rawan Terhadap penyakit hawar daun ya Jadi kita perlu tambahan obat Yang agak bagusan lah ya Apalagi ini udah mau memasuki Bulan Mei ya Hawa Mei itu Cuacanya agak sedikit ekstrim ya Jadi kita harus Sigap melakukan perawatannya ya Oh iya teman-teman Ini aku mau tanya sama teman-teman nih Ini rumput Seperti ini tuh Ini namanya Apa sih Lopat malak ya Kalau di daerah aku Cuman ini aku semprot Menggunakan Herbisida yang Apa sih namanya itu Yang sistemik Ini enggak Mati-mati teman-teman Ini mati-mati Cuman ini perakarannya Enggak mati tuh Ini tumbuh lagi tuh Ini kalau teman-teman Tahu ya Herbisida apa Untuk Membasmi rumput Seperti ini Boleh lah Kasih tau ya Terbagi lah ya Pengalamannya Soalnya ini susah banget nih Teman-teman Matinya ya Akarnya sih Pengennya sih Kalau ada Herbisida yang Bisa Membasmi sampai Ke akar-akarnya ya Biar bersih Ini kebunnya Ini banyak teman-teman Rumput Kayak gini tuh Ya udahlah Kita mau Nyemprot aja dulu Kali ya Atau Ntar dulu nih Malah keasikan nih Nyambut-nyambutin rumput Jadi aku Mau langsung saja Melakukan Penyemprotannya Nanti aku kasih tau nih Teman-teman Obat yang akan Aku gunakan Untuk penyemprotan Kali ini Nah ini dia Ini obat-obatannya Masih sama aja sih Sebenernya Obat-obatan Cuman ada tambahan Kayak ini nih Ini adalah Mancoze biru ya Mancoze biru Terus Insektisidanya Masih Turek Hidrogen Peroksidanya Masih aku gunakan ya Terus Insektisida Penit juga Ini aku masih setia Menggunakan Nah ini nih Teman-teman nih Nah untuk penyemprotan Kali ini Aku menggunakan Amistartop Ya soalnya Kenapa Karena Di usia-usia Di 40 hari Ke atas itu Tanamannya itu Udah mulai rawan Terhadap penyakit Hawar daun Busuk daun gitu ya Jadi Istilahnya Lebih baik Aku Mencegah Daripada Mengobati ya Nah disini Aku menggunakan Merk dagang Amistartop Dari Sinjenta Terus untuk Obat Sudah nih teman-teman Ini doang sih Kalau ini Ada nebijin ya Nebijinnya Aku stop dulu lah Nggak akan aku gunakan dulu Untuk penyemprotan kali ini Aku ganti dulu Dengan ini nih Mancoze biru Jadi Cuma berapa macam ya Satu Dua Tiga Empat Lima Tambahannya Cuma ini doang nih Teman-teman nih Ini doang Amistart Sama Mancoze biru Udah itu aja Si obat-obatannya Oke langsung saja Ini obat-obatannya Aku seduh dulu Dan Langsung aku Aplikasikan Ke tanamannya Jadi untuk video kali ini Mungkin sampai disini aja dulu Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton